Mau makan supasup? Biasanya kita kan harus pergi kondangan dulu atau pergi ke hotel bunda. Tidak usah jauh-jauh bunda, ikut saya yuk buat supasup. Yang pastinya dijamin enak dan pasti lezat juga praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Teh Lilim di Dimarko Cooking Studio. Hari ini bunda saya akan membuat supasup. Ini dia bahan-bahannya. Oke, sekarang yuk kita langsung buat isiannya ya bunda ya. Hari ini saya menggunakan isi wok bunda dari Dimarko Cooking Studio. Langsung saya panaskan ya bunda isi woknya. Langsung saya kasih butter ya bunda. Tapi butternya saya pakai 100 gram. Saya gunakan separohnya dulu. Saya kasih sedikit minyak juga. Untuk menumis ya bunda ya. Oke, minyaknya sudah panas ya bunda ya. Saya masukkan di sini ada 6 siung bawang putih yang sudah dicincang. Oke, bawang putih sudah masuk. Sekarang saya masukkan bawang bombay. Satu buah ya yang sudah dipotong-potong juga. Kita tumis sampai wangi ya bunda. Bawang putih dan bawang bombaynya sudah wangi ya. Saya juga di sini sudah siapkan 300 gram ayam yang sudah dicincang. Oke, sudah berubah warna ayamnya. Ada 2 buah wortel ya yang sudah dipotong kotak-kotak juga. 2 buah kentang juga dipotong kotak-kotak sama. Kembali kita aduk. Di sini saya tambahkan 250 cc air. Ada merica, kaldu bubuk, dan garam ya. Dan lupa tambahkan 2 sendok teh gula pasir. Saya aduk lagi. Dan ini kita masak sampai matang bunda ya. Oke bunda, kita lihat ya bunda ya. Wow, tadi kentang, wortel, dan ayam ini sudah kurang lebih setengah matang ya bunda ya. Sekarang saya akan tambahkan jagung ya. Ini 2 buah jagung. Oke, kita aduk lagi. Kita tutup lagi sampai jagungnya matang. Oke bunda, ini sudah matang. Wow, wangi banget nih bunda nih ya. Sudah empuk semua. Tambahkan 300 cc susu cair. Tambahkan lagi yang sisa butternya tadi ya bund. Saya aduk dulu. Terus saya tambahkan di sini ada 1 sendok makan masena. Oke, ini yang penting kalau susu sudah tinggal matang ya bund ya. Sudah mendidih, sudah kita masuk semua. Terakhir saya masukkan peterselinya. Kalau bunda di rumah punya yang kering juga boleh ya peterseli bubuk. Wah. Oke bunda, ini ya hasilnya bunda. Wangi banget nih bunda nih ya. Tinggal di sini saya sudah siapkan mangkok ya. Mangkok untuk supasupnya. Atau bunda boleh cup aluminium foil ya di sini. Dan di sini saya juga sudah sediakan kulit pastri-nya bunda ya. Kulit pastri bunda boleh buat sendiri ya. Atau sekarang sudah enak banget bunda. Ada yang sudah jadi bisa dibeli ya. Seperti ini. Ini sudah saya potong-potong ya bunda ya. Tinggal saya masukkan ya ke dalam mangkoknya. Tinggal kita tutup ya. Kulit pastri-nya sudah dipotong sesuai ya. Tinggal kita tutup ya. Seperti ini. Ini tinggal dikencengkan pas yang buletan cangkirnya aja. Ya. Ditekan-tekan ya. Wah bunda. Sudah jadi ya. Sudah jadi semua. Sudah kita tutup dengan kulit pastri. Seperti ini ya. Ini yang pakai mangkok. Ini yang pakai aluminium foil ya. Kita sudah rapi. Sekarang saya sudah siapkan di sini kuning telur ya bunda ya. Jadi sebelum dipanggang kita oles dengan kuning telur. Nah biar tambah cantik lagi bunda. Boleh atasnya bunda biar lebih cantik lagi. Peterseli yang sudah dihancurkan atau yang peterseli bubuk boleh. Nah seperti ini ya bund. Sekarang tinggal kita panggang. Oke bunda. Sekarang tinggal saya panggang ya. Di sini saya akan menggunakan Zero Fat Air Fryer bunda. Dari Dimarko Cooking Studio. Yuk langsung kita panggang ya. Oke. Saya masukkan. Di sini. Sudah ya. Kita tutup. Sekarang tinggal saya nyalakan Zero Fat-nya. Saya tekan menu yang back ya bunda ya. Temperatur saya tambah. Ya temperaturnya 230. Waktunya 15 menit. Kita tunggu sampai mateng ya bunda ya. Oke bunda. Supa-supnya sudah mateng ya. Yuk kita buka ya. Wow bunda. Waduh. Kita angkat nih. Wow. Mantap sekali nih bunda nih. Oke bunda. Ini dia jadinya ya. Yang sudah di plating. Wah cantik banget ya bunda ya. Saya jadi penasaran nih. Mau lihat isinya seperti apa ya. Yuk kita lihat. Wuh. Wuh. Garing banget nih bunda nih. Wuh. Wow bunda. Enak banget. Ini enak pastinya nih. Oke bunda. Dengan saya teh lilim. Saya mohon pamit ya. Jangan lupa ya bunda. Saya saksikan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke bunda. Mau dapatkan zero fat air fryer. Dan isi wok yang tadi saya pakai. Jangan lupa ya. Klik link di bawah ini. Dan jangan lupa ya. Subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi. Like. Share. And comment. Jika ada pertanyaan bunda. Bye. 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 Bye.